Oke, saya yakin di materi yang sudah membaca dan sudah menyimak videonya, jadi saya berupaya supaya mahasiswa waktu ketemu itu pendek saja waktunya. Pendek waktunya, jadi tidak terlalu lama, dan poin-poin penting saja yang memang kita bisa diskusikan, karena untuk penjelasan sudah saya jelaskan di video dan ada juga PDF-nya. Di sini ada pertanyaan dari Ica. Ini perubahan anatomi fisiologi, anatomi fisiologi pada ibu hamil biasanya terjadi pada semester berapa sampai berapa? Kalau perubahan anatomi, selama hamil dia akan berubah. Jadi kalau pada saat sudah ada pertemuan sel sperma dan ovum itu, itu nanti akan di dalam tubuhnya sudah terjadi. Jangankan sejak kapan. Pada waktu, kan saatnya orang menstruasi, tapi dia tidak datang menstruasi, tidak datang bulan, tidak menstruasi, itu sudah ada perubahan hormon. Jadi setiap bulan, jangan dikira Anda itu tidak mengalami perubahan hormon. Ada kan kalau Anda itu, aduh, kalau mau datang bulan, ingin marah-marah, badannya sakit, pusing, dan sebagainya. Ada ya yang ngalamin seperti itu. Itu adalah perubahan hormon. Bedanya apa dengan kehamilan? Kalau Anda menstruasi, berarti tidak ada yang membuahi ovum itu. Sehingga Anda menstruasi. Tapi kalau seandainya ternyata, kok saya tidak datang bulan, waduh ini, dan sebagainya. Jangan-jangan hamil. Karena tidak datang menstruasinya. Tidak terjadi menstruasi. Karena sewaktu menstruasi itu sudah ada perubahan hormon. Sudah ada perubahan anatominya, meskipun sedikit. Tapi nanti kalau hamil, perubahannya sangat besar. Mulai dari hormon itu yang berubah, kemudian ada kloasma, gravidarum. Nanti Anda pelanjari lebih lanjut. Terus payudaranya membesar, perutnya semakin besar. Tentunya ada makhluk hidup di dalam uterus. Nah, itu terus berkembang terus sampai melahirkan. Sampai ke hamilan aterum. Terus nanti ada perubahan. Ada, habis ibu normal, terus ke ibu yang tidak hamil menjadi hamil. Terus kemudian jadi tidak hamil lagi. Atau masa nifas karena sudah melahirkan. Atau mungkin keguguran. Itu ada perubahan lagi. Jadi perubahan itu akan terus. Kalau yang dimaksudkan ini pada sampai titik kapan perubahan ibu hamil. Kalau konteksnya hamil, sampai hamilnya selesai. Berarti sampai persalinan. Selesaiannya persalinan, setiap orang beda-beda. Ada yang 38 minggu. Ada yang 36 minggu. Ada yang lahirnya pre-terum. Tidak aterum. Jadi itu tergantung. Tapi normalnya harusnya usia aterum. Yaitu 37 sampai 40 minggu. Itu baru aman. Begitu ya. Ica itu di sini ada enggak? Ica. Sudah nanti kelamaan daripada buang ini. Lanjut ya. Ke pertanyaan Sylvia. Apakah setelah melahirkan ibu, apakah setelah melahirkan itu boleh langsung suntik KB supaya tidak hamil? Memangnya itu tidak berbahaya ibu yang baru melahirkan. Tergantung. Jadi nanti Anda akan mempelajari mata kuliah KB khusus. Ada mata kuliahnya tersendiri. Di situ ada masa proses menyusui pun itu bisa dikatakan untuk KB. Jadi karena proses menyusuinya bagus selama 6 bulan, itu bisa dipakai untuk KB. Tapi ada juga, itu kan karena hormonnya ditekan. Jadi oksitosinya keluar, hormonnya ditekan sehingga tidak mengalami ovulasi atau pematangan sel telur. Tapi untuk biasanya setelah 3 bulan, enggak lah saya 3 bulan, nanti langsung suntik aja. Suntik KB-nya itu sesuai dengan hormon yang mendukung menyusui. Yang mendukung apa? Hormon progesteron saja. Tidak boleh ada estrogennya. Kalau nanti suntiknya atau implannya itu ada. Jadi kan ada yang implan susuk itu ya. Ada dimasukkan itu mengandung estrogen. Itu bahaya nanti bisa menghambat laktasi, proses laktasinya. Begitu ya, Sylvia. Kemudian ada ini intan. Apa yang dimaksud dengan pelayanan KB dalam masa nifasnya? Maksudnya dalam masa nifas itu kan bayinya sudah lahir. Kalau sudah lahir, supaya tidak kesundulan, supaya tidak hamil lagi, supaya kehamilannya berjarak. Jadi salah satu faktor kematian ibu itu kan karena terlalu dekat, hamil satu dengan hamil yang kedua. Terlalu dekat. Supaya enggak terlalu dekat ini, makanya diberi KB pada saat nifas itu. Nifas itu adalah 40 hari setelah persalinan. Jadi masa itu dipantau dan dimotivasi untuk diberikan KB. KB-nya apa? KB-nya salah satunya KB yang memang KB sekaligus melakukan laktasi menyusui itu selama enam bulan. Jadi hanya asis saja yang diberikan. Semoga menjawab pertanyaan dari intan. Kemudian dari Melati, siapa yang lebih dominan pengambil keputusan untuk merujuk? Nah, siapa yang lebih mendominasi pengambilan keputusan? Nah, kira-kira untuk merujuk. Urutannya kan gini ya, kita sebagai bidan. Terus kemudian anak kita didatangi oleh klien kan untuk melakukan katakanlah persalinan. Si pasien datang. Terus kemudian pada saat proses persalinan ditunggu, loh kok nggak keluar-keluar ya? Terus akhirnya pecah ketuban. Duh pecah ketuban loh, kok belum ada pembukaan, belum ada tanda-tanda. Wah, ini berbahaya nih. Kalau ini sudah ditunggu, ternyata tidak ada proses, tidak ada progres pembukaannya, dan ibunya mungkin kesakitan sudah kelelahan. Ya sudah, berarti kita memberikan informasi kepada ibunya. Ibu, kita pantau, kita periksa hasilnya begini. Ini harusnya setelah mengalami pembukaan satu atau fase latihan itu harusnya lahir, tapi kondisinya dan blablabla, sehingga nanti bisa beresiko. Nah, untuk nanti apa namanya resikonya, nanti entah dari ibunya atau dari adiknya, bayinya, sehingga akan lebih baik. Nah, jadi kita memberikan informasi yang berupa inform konsen. Setelah itu, ibu, kan ada, boleh ibu nanti mau dirujuk ke mana rumah sakit, biasanya saya merujuk ke tingkat yang lebih tinggi itu, biasanya kan pakai BPJS, tingkatannya ke sini, enggak, enggak, saya mau yang rumah sakit, yang dekat rumah saya, apa gitu ya. Oh, enggak, bisa. Nah, itu inform choice, karena dia memilih. Choice, ya, memilih. Setelah itu, kenapa dia memilih ya? Tentunya kan, mungkin saatnya kalau ibunya tidak bisa memilih itu. Jadi nanti kita akan merujuk, bu, supaya lebih aman. Nah, ini bisa komunikasi antara ibunya dan suaminya terutama. Cuman memang ada yang keluarganya itu diikut sertakan. Jadi kalau waktu dulu saya studi di Bandung itu, kebanyakan keterlambatan rujukan itu, ya, saya mah ikut apa kata, apa, bapak lah, bapak mertua maksudnya, atau ibu lah, kayak gitu. Jadi ada faktor dari keluarga besar. Jadi istilahnya siapa pengambil keputusan dalam itu? Ya, kita sebagai pemeriksa melihat kondisinya itu dirujuk atau kita tangani. Ingat, sesuai dengan kompetensi bidan, karena kita harus tahu betul tanggung jawabnya. Terus yang kedua, kita harus sadar dan tahu bahwa apa namanya, kita harus komunikasikan kepada ibunya. Keputusan yang mengambil ya, tentunya kita arahkan yang terbaik. Diambil oleh mereka. Begitu ya, melatih. Kemudian ada IIN, dia tanya pada zaman dahulu sebelum adanya bidan, persalahan itu dilakukan oleh dukun bayi. Pertanyaannya apakah saat ini dukun bayi masih bisa melakukan persalahan tanpa bimbingan seorang bidan? Nah ini, kalau seperti ini pertanyaannya, jawabannya apa? Apakah bisa? Sekarang, kalau istilahnya bagaimana? Dorothea? Sepertinya bisa, Bu. Kalau misalnya ada di daerah tertentu yang tidak ada bidannya gitu. Dengan catatan tidak ada yang menolong lagi gitu. Cuma di setiap tempat itu kita harus ya, kita istilahnya pemerintah berupaya meratakan keberadaan dari tenaga kesehatan. Jadi, bagaimana konteks sekarang? Konteks sekarang kalau ada bidan, bidannya juga tidak jauh, ada dokter, ada rumah sakit. Kenapa harus dilakukan oleh dukun? Dukun itu biasanya turun-temurun. Jadi, caranya itu adalah mendidik dukunnya. Jadi kalau saat ini wilayahnya terlalu luas, bidannya tidak ada yang membantu, adanya dukun dan masyarakat pasti percaya dukun, berarti dukunnya yang kita gandeng. Kita ajarin, kita beritahu. Seperti peran bidan sebagai pendidik itu kan ya. Nanti, biasanya karena dukun dirangkul, diuongke, setelahnya kalau bahasa Jawa ya, kalau itu dihargai keberadaannya, diakui oleh kita, dia akan sungkan sendiri dalam artian, wah kalau ada persalinan, udah bubidan aja nanti saya yang membantu. begitu. Jadi, koordinasi antara dukun dengan bidan. Tapi yang jelas dari pemerintah meminta supaya persalinannya dengan tenaga kesehatan. gitu ya. Baik. Sekarang eti, perubahan dan adaptasi pada masa menopos, premenopos, menopos, dan postmenopos, itu seperti apa? Adaptasi, ini nanti ada pelajaran lebih lanjut lagi ya. Jadi, intinya adalah setiap perempuan, itu dibekali sel telur. Nanti lama-lama sel telurnya akan habis hilang. Habis, nggak ada. Nah, disitulah muncul premenopos. Masa-masa menjelang adanya menopos. Menopos itu sudah tidak menstruasi selama satu tahun. Setelah satu tahun tidak menstruasi, itu namanya postmenopos. Karena estrogen tidak ada, karena sel telur sudah nggak ada, sehingga membuat produksi estrogennya sudah tidak ada, estrogennya nggak ada, itu pasti akan ada dampak-dampaknya. Nah, dampaknya itu ada bisa psikologis, ada fisiologis. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Apa dampaknya? Sama seperti, apa namanya, banyak ya ciri-cirinya kalau mau dilihat itu ada hot flush, ada emosi, semuanya fisik dan psikologisnya kena. Sehingga perlu juga dukungan dari keluarga untuk mendampingi wanita yang mengalami masa pre-menopos dan post-menopos. Oke, baik ya, itu eti. Jadi kalau seperti ibu Anda, kalau sudah usia 45 ke atas, biasanya rangenya itu antara 45 sampai 55 yang mengalami menopos. Dan perempuan-perempuan usia seperti itu membutuhkan pendampingan dan informasi terkait dengan menopos. Supaya tidak salah sangka. Istilahnya kondisinya semakin berkurang, menurun, merasa jelek, atau bagaimana. Nah, itu beda-beda orang. Ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ada mata kuliahnya sendiri nanti. Terus kemudian dari Chelsea, di masa pasca keguguran ada empat tahap pertama yang yang pertama ada empat tahap. Yang pertama perubahan fisik dan psikologis pada masa keguguran. Yang kedua, yang kedua, yang mana ini, yang kedua deteksi komplikasi. Pertanyaannya apa ini? Pertanyaan saya dari empat tahap masa keguguran hal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan saya, empat tahap masa pasca, hal apa yang harus kita lakukan di saat kita mengalami masa pasca keguguran. Nah, ini asuhan yang diberikannya disesuaikan dengan kondisi ibu waktu itu. Pada saat itu. Jadi, patokan apa yang harus dilakukannya, itu asuhannya diberikan, disesuaikan dengan kondisinya. Pemantauan, jadi sama, hampir mirip seperti ibu yang sudah melahirkan, itu ada pemantauan pasca nifas, itu ada kunjungan-kunjungan yang harus dilakukan. Untuk memantau bagaimana perdarahannya, apakah ada keluhan yang lain. Sama seperti yang pemasangan KB, itu juga sama begitu. Jadi, setelah pemasangan, itu ada pemantauan. Jadi, kontrol. Apa saja yang dilihat? Dari uterusnya, kan tadinya ada, terus sekarang sudah tidak ada. Apakah ada sisanya, ada keluhan yang lainnya? Itu yang bisa. Terus, yang terutama adalah psikologis penerimaannya. Itu ya. Dan ini, sini ini tidak menuliskan apa-apa. Mau Linda, apa beda premenopos? Bedanya ini adalah waktu. Garis besarnya adalah sebabnya, karena hormon estrogennya itu semakin hilang, semakin menipis. Apa bedanya? Waktu. Pre itu berarti belum ada usianya dengan ciri-ciri tertentu. Menopos juga ada. Postmenopos juga demikian. Oke. Baik. Ini ada juga, Kristina, Elisa. Bagaimana kalau kita mempunyai pasien yang gawat dan tidak berani untuk kita tangani di praktik mandiri? Apakah kita berhak memberikan rujukan? Bagaimana saat praktik mandiri ada pasien ingin KPOB dan citayani? Bagaimana kalau pasien gawat dan yang tidak berani ini adalah bidannya ya. Kalau Anda tidak yakin dengan apa yang harus Anda lakukan, ya sudah dilakukan rujukan saja. Demi keselamatan semuanya. Kalau istilahnya keberanian dan tidak keberanian itu terkait dengan latihan. Dalam arti latihan itu Anda ketemu dengan pasien, kemudian menghandle, dan tahu kalau kasusnya begini, dihandle-nya begini, caranya begini. Kalau sudah terlatih, jadi kalau ada tingkatan itu kan ada basic, kemudian ada H1, ada yang lebih tinggi lagi, spesialis. Kalau Anda sudah pada tahap praktek, itu juga ada tahapannya. Anda sedang meniru, atau sedang tahap apa, sampai naturalisasi. Jadi, contohnya saja naik sepeda motor. Jadi, pada saat awal Anda naik sepeda motor, aduh, gimana ya, takut, stres, bingung. Tapi kalau, terus nanti Anda latihan terus, dan latihan terus. Setelah latihan itu, terus latihan dan menggunakan. Kan lama-lama naik sepeda motor itu sudah enggak pakai mikir. Oh, enggak. Langsung ngeeng. Itu sama dengan kondisi kita pada saat kita bekerja sebagai bidan. Nanti, oh, ini ada kasus ini, yaudah kita ini, 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 ini. Jadi, cepat, tepat, dan jelas ini apa yang mau dikerjakan. Itu sudah masuk ke fase naturalisasi. Tapi ingat, dalam fase naturalisasi tentunya ada batas-batas dalam tanda kutip adalah kewenangan. Seandainya memang dulu prakteknya, dinasnya di daerah yang di pinggir, sehingga tidak ada dokter. Di situ, karena tidak ada dokter, ya sudah semuanya saya menghendal. Tidak ada tenaga kesehatan lain, saya menghendal. Sampai persalaman sungsang harusnya dirujuk. Itu karena kondisi tidak ada siapa-siapa, ya berarti saya. Terus, akhirnya Anda dipindah tugaskan di kota. Di kota, meskipun Anda sudah terbiasa menolong persalaman patologis, tapi kalau di situ memang ada dokter, atau rumah sakit, Anda harus mengetahui batas-batas kewenangannya. Meskipun menolong yang patologis itu sudah naturalisasi, sudah biasa. tapi tetap harus tahu batasannya. Itu ya terkait ini. Ini ada tingkatannya nanti. Nanti Anda bisa belajar saya tingkatannya sampai mana. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cara, bagaimana saat dipraktik mandiri, ada pasien yang ingin pasang KB, dan kita telah menjelaskan semua risiko sebelum masangan. Tetapi saat sudah dipasang, pasien marah Bu. Karena keluar, keluar apa ini? Karena kita konteksnya pendidikan, kita langsung saja sebut ya, keluar, apanya yang keluar dari vagina ini? Mengalami lecet akibat hubungan, padahal sebelumnya sudah diberitakan. Ini mungkin konteksnya adalah pemasangan IUD ya. IUD, gitu. Sebentar, ini ambil Christina disini ada enggak? Saya ingin tanya lebih lanjut. Christina ada enggak? Christina Elisa ada? Hilang ya, enggak ada orangnya. Oke, baik. Disini, jadi maksudnya gini. Apakah istilahnya apa ya? Ini, is it the real cases atau enggak? Apakah beneran ini terjadi pasiennya akhirnya marah-marah, gara-gara ini? Saya kira kalau kita menjelaskan dengan apa namanya? Oh, Christina Raisen. Silahkan, Christina. Halo, Christina. Ayo, ini waktunya terus berjalan loh. Apakah ini kasusnya real ada? Kamu pernah nemui? Atau memang katanya-katanya? Jadi kalau itu, saya kira tipis ya kemungkinan. Ya, memang ada mungkin ya kalau seandainya terjadi begitu. Oh, ini mic-nya enggak bisa. Ya, oke. Jadi, silakan dijawab apakah memang itu kasus nyata atau tidak? Itu siapa yang melakukan? Biasanya itu akan kelihatan. Kalau ada pasien yang seperti itu, kita melihatnya, wah ini kelihatan kalau tidak terlalu paham dengan apa yang kita sampaikan. Tapi bagaimanapun juga kita melayani pasien dengan baik dengan sesuai dengan tugasnya kita. Jadi, kalau memang sudah jelas dan biasanya menandatangani inform choice dengan risiko-risiko yang ada, saya kira itu hanya peluapan emosi sesaat. Oke, baik. Ini sudah tinggal 10 menit lagi. Lanjut. Lanjut adalah ini nomor ini ya, baby ya. Apa saja asuhan bayi 0 sampai 28 hari? Banyak ya? Ya, silakan Anda mencari. Ini banyak sekali ya asuhannya. Terus kemudian seperti apa? Seperti apa persiapan persalinan artifisial. Persiapan kehamilan artifisial. Persiapannya nanti bisa kita lihat asuhannya nanti di kehamilan akan dijelaskan lagi lanjut. Jadi kehamilan artifisial itu kehamilan yang semu. yang kita harus memberikan diagnosa yang jelas dulu apa yang terjadi. baik, kemudian selanjutnya ya. Seperti dari Arisa, apa saja tanda rahim sudah bersih dari keguguran? Berapa lama waktu hari setelah keguguran? Apakah masa klimakterium sama dengan masa menopause? gangguan apa yang terjadi pada? Ini satu pertanyaan, jadi banyak sekali ya pertanyaannya. Jadi ini, pertanyaan ini sangat teknis untuk di mata kuliah selanjutnya. Jadi banyak teknis yang dibicarakan. Apa saja tanda rahim kalau sudah bersih, berarti kita lihat dari USG-nya hasilnya seperti apa. Terus kemudian, kalau sudah bersih sudah tidak ada lagi saksisannya. Terus kemudian berapa lama height setelah keguguran? Normalnya ya harusnya height lagi pada bulan selanjutnya. Tapi kalau seandainya ada masalah hormon, setiap orang kan punya beda-beda ya. Jadi ya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Terus, ini ada balasan dari Christina. Kasusnya real di praktek mandiri, tante saya pasiennya marah setelah dipasang karena ada lecet padahal sudah dijelaskan risikonya. Itu memang permasalahannya pada pasiennya, bukan pada bedanya karena sudah ada. Untuk memperkuat bedanya, itu tentunya sebelum pemasangan ada inform concern. Ya, inform concern dan inform choice itu melindungi bidan dari gugatan atau kan sudah dijelaskan. Biasanya orang, saya tidak tahu ya, biasanya orang yang suka semena-mena seperti yang disampaikan. Nah, ini orang yang merasa berduit. Tapi ya tidak tahu ya apakah sama seperti itu atau tidak. Biasanya kalau orang yang biasa itu tidak seheboh itu juga. Atau pada saat tekniknya kita nanti pada saat melakukan inform pemberitahuan, penjelasan, inform concernnya itu, kita harus menanyakan ulang. Oke, ibu tahu resikonya apa, bisa dijelaskan, sudah tahu ya, gitu. Jadi diulang lagi supaya apa yang kita sampaikan itu benar-benar ditangkap. Gitu ya, Kristina ya. Nah, tadi siapa yang bertanya banyak yang tadi? Oh, Arisa gitu ya. Nah, ini ya. Itu masa keguguran. Oke. Ya. Masa keguguran terus klimakterium, ya hampir bisa dikatakan nama lainnya gitu ya. Menopos gitu. Gangguannya banyak sekali. Klimakterium itu. Oke, baik. Ini dari Virginia. Sudah lima menit lagi ya. Apa yang dimaksud trimester? Nah, ini dalam kehamilan, itu kan ada sampai 40 minggu, nanti di asuhan kehamilan, atau ada penjelasannya lebih detail lagi ya. Nah, itu dibagi tiga, atau sembilan bulan kan kehamilan itu. Nah, itu dibagi tiga. Trimester, tri, berarti kan tiga. Tiga bulan yang pertama, tiga bulan yang kedua, tiga bulan yang ketiga. Jadi kan pas sembilan bulan gitu. Maksudnya gitu. Nah, pembagian trimester ini berkaitan dengan macam-macam gitu, yang mulai dari ciri-ciri, apa perubahan yang terjadi, adaptasinya, dan lain sebagainya gitu. Jadi Anda wajib mengingat, trimester satu, satu sampai tiga bulan, atau biasanya kita pakai minggu. Satu sampai dua belas minggu gitu. Trimester kedua selanjutnya sampai ke trimester tiga. Ya, pembagian saja gitu. Terus, ini dari Nur Fianti. Apa yang dimaksud dengan deteksi dini partograf? Deteksi dini partograf, kalau ini kompleks ya pertanyaannya. Jadi deteksi dini itu kita mendeteksi. Apa sih selama persalinan itu kita harus memantau? Pantauannya dituangkan dalam partograf. Partograf itu ada lembarnya. Kamu searching saja di Google ada lembar partograf namanya. Banyak yang bisa dilihat di poin-poinnya. Mulai dari air ketuban, tanda-tanda vital, tanda-tanda kesejahteraan yang janin dengan DCC. Banyak. Terus, kalah satu sampai empat dan masa laktasi. Nah, ini kalah satu sampai empat itu masa persalinan. Kalah satu itu masa menunggu, satu sampai sepuluh senti pembukaan cervix-nya. Kemudian, kalah dua itu persalinan, kalah tiga lahirnya placenta, kalah empat itu dua jam pasca lahirnya placenta. Terus masa lakasi ya masa nifas yang diberikan. Setelah masa nifas. Oke, gitu ya. Novi, Nurfi, Janti. Ini ada Anggi. Ini perubahan anatomi, fisiologi pada imun. Wah, ini satu SKS sendiri ya. Nanti Anda akan pelajari lebih lanjut ya. Perubahannya itu karena ada banyak perubahan yang terjadi pada ibu hamil itu. Kemudian, Yolanda, saya ingin bertanya tentang apakah kita sebagai bidan boleh memberikan pelayanan KB pada wanita yang belum menikah. Wanita yang belum menikah. Untuk apa? Wah, ini bahaya ini ya. Dia belum menikah untuk apa gitu. Ini Yolanda ada nggak? Apa fungsinya untuk? Saya, Bu. Iya. Itu dari pengalaman saya sih di daerah saya gitu. Ada bidan. Terus saya punya kenalan. Dia di situ mau nyuntik KB gitu. Dan saya tanya apakah boleh seperti itu. Dan dia bilang boleh kayak gitu. Makanya saya tanya, Bu. Nah, itu kalau dari istilahnya untuk apa? Belum menikah kok. Kalau belum menikah kan dia secara aturan dia tidak melakukan hubungan seksual ya. Atau memang dia sudah menikah tapi suaminya entah nggak ada. Tapi kalau dari secara aturan normal, dari norma-norma di masyarakat, masyarakat itu agaknya agak aneh gitu. Belum menikah kan. Kalau orang belum menikah kan berarti tidak melakukan hubungan seksual. Kalau tidak melakukan hubungan seksual, kenapa harus ditunda kami? Memberikan perundaan kehamilan gitu. Nah, itu kan ada pertanyaan yang aneh gitu. Jadi kalau memang istilahnya, katakanlah nanti Yolanda yang didatangi seperti itu dan itu tidak sesuai dengan hati nuraninya Yolanda, ya boleh menolak. Karena secara aturan memang pelayanan KB bisa kami berikan. tetapi secara normanya kok agak aneh gitu. Kok tidak wajar. Nah, itu yang harus di garis bawah. Gitu ya Yolanda. Ya Ibu. Itu ada... Itunya nggak Bu? Kayak untuk masa depannya gitu. Ada pengaruhnya karena KB? Ya, ada pengaruhnya atau nggak itu Bu. Semua apa yang diberikan dari luar ke dalam tubuh, itu pasti ada dampak. Jadi sebenarnya seorang ibu yang sebelum KB, itu harusnya dicek dulu. Apakah ibunya itu ada masalah atau tidak dan lain sebagainya. Sebenarnya harusnya dicek. Tapi kalau tidak dicek, ya ada risiko di belakang. Ya ada yang bisa mengadaptasi, juga ada. Jadi beda-beda. Tapi seharusnya itu ada pengecekan dulu. Di setiap pembarian KB. Gitu ya Yolanda. Ini tinggal kurang satu menit lagi. Apa yang harus dari Agnes? Apa yang harus dilakukan untuk menangani pasien pasca kehuguran? Nah, ini banyak ya. Ini asuhannya. Jadi nanti bisa... Anda bisa pelajarin lebih lanjut karena kompleks itu. Oke, baik. Ini karena banyak orang, saya upayakan open camp dulu. Ini Yolanda. Saya ambil saja seadanya. Oke, ini saya masukkan. Ini kalau ada yang tidak dipahami, semoga apa yang...